Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing tutorial cara memindahkan akun MBCA kita atau akun BCA Mobile kita ke HP lain atau ke HP baru kalian Nah sebelumnya saya menggunakan aplikasi BCA Mobile di HP ini dan saya akan coba memindahkannya ke HP ini Oke, sebelum kalian memindahkannya pastikan kalian sudah memasukkan SIM card yang terdaftar di akun MBCA kalian ke HP baru yang akan kalian gunakan untuk mengakses MBCA-nya Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Di sini kita buka aplikasi BCA Mobile kalian, kalian bisa downloadnya di Google Play Store Misalnya kalian buka BCA Mobile-nya Oke, di sini saya kurangi dulu kecerahannya Oke, setelah kita masuk ke BCA Mobile-nya, kita masuk ke MBCA Di sini ketentuannya silahkan kalian baca Selanjutnya kita klik accept Oke, selanjutnya kita masukkan 16 angka nomor kartu ATM kita Kalian bisa menemukannya di belakang kartu ATM atau kartu debit kalian yang 16 angka Di sini sengaja saya tutup pins Oke, kita masukkan nomor kartu ATM kita Oke, selanjutnya kita klik Nah, di sini ada keterangannya guys Kirimkan SMS yang tampil setelah menekan tombol OK Transaksi ini dikenakan biaya SMS Kita klik OK Nah, di sini saya akan coba lihat sekarang pulsa saya berapa Biar kita mengetahui biaya SMS-nya itu berapa sih guys Nah, guys sekarang pulsa saya 12.900 ya Kita lihat setelah mengirim SMS Pastikan kalian mengirim SMS-nya ini menggunakan SIM yang terdaftar di akun MBCA kita Kita klik send Oke, di sini ada keterangan apa Oke, kirim Tadi 12.900 Nah, di sini saya coba refresh Nah, sekarang sisanya 11.300 Berarti sekitar 1.600 guys Sekitar segitulah Nah, di sini kita bisa lihat ya guys Sama-sama ya Selanjutnya di sini Kami mendeteksi permintaan akses baru BCA Mobile dari perangkat Anda Jika ini bukan aktivitas Anda Segera hubungi Sekian Nah, selanjutnya kita pindah lagi guys Ke BCA Mobile kita Nah, di sini selanjutnya kita masukkan kode akses Nah, di sini kode akses ini buat baru ya guys Jadi, kalian tidak harus memasukkan kode akses kalian yang lama Bebas kalian ingin menggunakan seperti apa Di sini kode aksesnya 6 karakter huruf dan angka Minimal salah satunya huruf Seperti itu guys Oke, selanjutnya kita klik OK Nah, ini konfirmasi Di sini kita masukkan kode akses yang sama seperti yang pertama Kalian ingat ya guys kode aksesnya Oke, selanjutnya verifikasi diri Anda Kita klik lanjutkan Oke Nah, kenakan pakaian sopan Serta, nah di situ Pastikan berada di tempat keterang Kita klik lanjutkan Eh, sorry kita swipe dulu Hadapkan wajah ke depan kamera Posisikan kepala Anda hingga memenuhi garis bingkai Kita klik lanjut Nah, di sini kita klik mulai mengambil gambar Mohon menunggu Kita tunggu aja guys Oke, verifikasi Anda hampir selesai Silahkan pilih lanjut untuk menyelesaikan proses verifikasi Oke, di sini verifikasi berhasil Verifikasi diri Anda berhasil Kami akan mengirimkan SMS OTP Untuk verifikasi berikutnya Kita klik lanjutkan Oke, di sini kita masukkan kode OTP Yang kita dapatkan dari SMS Yang terdaftar di Yang di SIM yang terdaftar di akun MBCA kita Di sini kita tunggu aja Nah, di sini belum masuk Coba saya cek lagi di BCA-nya Nah, di sini sudah mengirimkan Namun di sini belum ada kode yang masuk Coba saya kirim OTP lagi ya Oke, permintaan OTP telah terkirim Nah, sekarang sudah ada OTP masuk Silahkan kalian masukkan kode OTP Yang kalian terima di HP kalian masing-masing Ijinkan BCA Mobile membaca pesan di bawah Dan memasukkan kode Nah, di sini kalian bisa klik izinkan aja Jadi dia masuk otomatis kode OTPnya Setelah kita klik send Verifikasi proses in progress Please wait for process to complete Di sini kita tunggu aja Oke, sekarang saya cek lagi pulsa saya Tadi 11.300 Nah, sekarang sudah menjadi 10.200 guys Berarti kena lagi sekitar 1.100 rupiah Karena kode OTP barusan ya Saya tidak tahu apakah kena 2 kali kode OTP yang terakhir Karena tadi saya mengklik kirim kode OTP Oke, sekarang sudah berhasil Kita tinggal masuk ke MBCA Kita masukkan kode akses yang kita buat tadi Kita klik login Dan sekarang di sini kita sudah berhasil Memindahkan akun MBCA kita ke HP yang lain Di sini saya coba cek saldo Nah, ini kenapa minta lagi Oke, saya coba kembali dulu Oke deh, kita kirim aja guys lagi kodenya Karena memang diminta kan Nah, berarti banyak juga ya Minta kode OTP Nah, ini mungkin di HP kalian bisa jadi Kalian tidak mengalami seperti ini Saya juga kurang paham kenapa bisa seperti ini Oke, di sini kita izinkan membaca pesan Kita klik send Nah, sekarang kita sudah berhasil Pindah akun MBCA kita ke HP lain Coba saya lockoutkan dulu Kita coba cek lagi Apakah diminta memasukkan OTP lagi atau tidak Nah, sekarang sudah kembali normal guys Sudah tidak minta OTP lagi Nah, sekarang saya cek di bagian Sisa pulsa saya Saya cek tinggal berapa Nah, ini guys Nah, jadi kena sekitar 1000 Sekitar 1000 lah guys Kena lagi Sekarang sisanya pulsanya 9139 Nah, kalian silahkan hitung aja sendiri Dari awal pulsa saya tadi Sampai sekarang Totalnya kena berapa Oke guys Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Apabila ada pertanyaan Bisa tanyakan di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih